Intro Warga binaan rutan kelas 1 Labuhan Deli memperkaryakan membuat kerajinan tangan, yaitu cangklok rokok dari bahan batok kelapa, Jalan Titipahlawan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Kepala rutan Nimrod Sitohang menjelaskan bahwa rutan kelas 1 Labuhan Deli mengajak para tahanan untuk bisa berkarya, yang diharapkan setelah kembali ke masyarakat bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, mereka dibina untuk menghasilkan kerajinan tangan, seperti membuat cangklok rokok yang bahannya hanya batok kelapa ini, sangat bagus, bisa berkarya oleh warga binaan. Pembuatan cangklok rokok ini merupakan tindak lanjut resolusi pemasyarakatan, yaitu menciptakan manusia mandiri, meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, mendukung program ketahanan pangan, dan juga memproduktifkan warga binaan, dengan harapan mereka tidak melakukan kegiatan negatif selama menjalani binaan. Kegiatan pembuatan cangklok rokok ini merupakan tindak lanjut daripada resolusi pemasyarakatan, yaitu menciptakan manusia mandiri, meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, mendukung program ketahanan pangan, dan juga memproduktifkan warga binaan kita. Dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu penanaman jagung, yaitu pertanian, dor semir, dan juga handicrap seperti ini. Kenapa ini kita lakukan? Tujuannya adalah untuk memproduktifkan narapidana kita, yang sedang ada di dalam rutan Lebuan Bili, dengan harapan mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif selama menjalani binaan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.